Intro Terima kasih yang masih bergabung sama kami dan kini kita ada di segmen Kreatap dan sudah kembali bergabung oleh Rekan Perisah Sambodatu Iya betul sekali Wiki Saat ini tuh kalau biasanya saya naik ojek online lebih senang sekarang udah bisa milih tuh kendaraan listrik atau bukan, karena kalau kendaraan listrik tuh lebih nyaman aja menurut saya ya Dan kali ini di Kreatap kita akan membahas mohonnya cuan ala produsen motor listrik premium dalam negeri dan sudah tersambung melalui free conference ada Pak Purbaya Pancas, CEO dari Alfa Apa kabar Pak Purbaya? Kabar baik Mas, terima kasih Thank you, sudah join ya Kita mau tau dong lebih jauh seperti apa sih market motor listrik premium saat ini kalau Alfa ini memang khusus premium kah atau bagaimana? Oke, kalau kita cerita Alfa Alfa ini memang untuk di awal-awalnya itu kita mau fokuskan di sektor premium kenapa ini kita lakukan? karena kami merasa bahwa di sektor yang baru di motor listrik ini sebagai salah satu target market yang baik adalah untuk masuk di pasar premium karena kalau kita cerita pasar premium disinilah mobility solution atau solusi mobilitas bisa terjadi lebih awal sebagai early adopters dan juga di mana kalau kita lihat secara sektor premium sektor pun juga di motor konvensional pun juga bertumbuh lumayan cepat jadi kalau kita lihat market share daripada motor secara seturuhan di premium segmen itu tahun ke tahunnya itu proporsinya bertambah jadi dengan itulah kita merasa bahwa ini adalah sektor yang tepat untuk kita awali di mana kalau kita cerita di segmen ini kita gak cerita hanya fungsional daripada motornya sendiri tapi ini sudah menjadi gaya hidup mereka juga gitu nah itulah makanya kita masuk ke sektor tersebut tapi bersamaan juga kita merasa bahwa itu adalah langkah awal kita ke depannya tentunya kita ingin masuk ke sektor yang lain ke segmen yang lain dan dengan itulah sebenarnya di waktu berjalan dengan cepat ya jadi di bulan Juli di Gias kita itu sebenarnya sudah meluncurkan produk kita yang di medium segmen yaitu namanya alpha entry seperti itu kalau tidak salah juga ada varian dari alpha sendiri yang harganya 11 jutaan kalau tidak salah ya berubah betul jadi kalau kita lihat dengan subsidi dan lain-lainnya angka itu bisa belasan juta baik kita bicara spesifik money market premium apa sih yang menarik dari segmen market ini karena kan kalau bicara mengenai kuantitinya yang kemudian agak lebih banyak begitu ya perpintaannya dan juga masyarakatnya ataupun marketnya ya ada di segmen menengah dan juga ke bawah begitu tapi kemudian Anda melihat segmen premium begitu ya apa yang menarik dari segmen ini selain growthnya tadi Anda sampaikan ada growth yang menarik ya kita melihat ini adalah sektor yang baru motoristik berarti ada juga unsur-unsur edukasi yang kita haruskan kita harus lakukan ke masyarakat dan kita percaya bahwa di sektor inilah edukasi itu bisa terjadi dan juga kita berharap bahwa sebagai motor premium di Indonesia kita juga bisa menjadi trendsetter dan trendsetter inilah yang menurut kami akan juga memberikan influence atau pengaruh kepada konsumen-konsumen yang lain bahwa motor listrik itu bisa diterima di masyarakat dan juga mempunyai keunggulan-keunggulan yang mungkin lain sifatnya dibandingkan dengan konvensional jadi salah satunya itu tentunya hal-hal yang berhubungan dengan IoT atau Internet of Things yang kita bungkus di dalam konteks aplikasi daripada Alpha itu sendiri yaitu MyAlpha App yang tersedia untuk semua konsumer Alpha dan ini tentunya hal-hal yang sangat menarik menurut saya karena ini tidak bisa ditemukan di motor konvensional karena itulah keunggulan daripada motor listrik secara keseluruhan karena banyak sekali fitur-fitur daripada app ini yang tentunya bisa memudahkan dan memberikan kelebihan buat konsumen-konsumen kita itulah hal yang sangat penting nah itu hal yang penting yang Anda katakan tidak ditemui di produsen motor konvensional gitu ya tapi kalau dibandingkan dengan motor listrik yang lain value yang ditawarkan Alpha juga terkait dengan teknologi canggih tadi atau ada hal yang lain kurang lebih kurang lebih kalau kita cerita foundationnya tentunya itu bisa dilakukan tinggal sekarang tanyaannya kalau kita bandingkan dengan peers kita di motor listrik apakah itu menjadi fokus mereka atau tidak gitu ya nah kalau buat Alpha tentunya ini menjadi fokus tertentu buat kami karena kami merasa disinilah kita bisa memberikan edukasi yang lebih ke customer bahwa inilah yang namanya motor listrik jadi kita tidak fokuskan hanya performance daripada motornya itu sendiri tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan apps yang tentunya akan memberikan nilai tambahan dan kenapa juga dengan ini kita merasa kita memberikan sesuatu yang lebih ke customer-customer teknologi appsnya seperti apa fungsinya apa mungkin bisa elaborasi nanti Pak Purbaya dan kita tetap bersama kami kami akan segera kembali sajadah berikut kita masih dalam segmen yang membahas perbincangan menarik pemirsa bersama dengan CEO Alpha ada Pak Purbaya Panjai yang merupakan produsen motor listrik premium di dalam negeri kita langsung ngobrol nih sama CEO-nya Pak tadi Anda berbicara mengenai IoT atau internet of things itu kelebihan dari motor Alpha motor premium contohnya apa yang bisa dimanfaatkan dari IoT ini oke saya berikan dua contoh singkat satu adalah salah satu adalah fitur dimana kita itu bisa meng-share atau meminjamkan baiknya tanpa kunci jadi kalau saya di kantor motornya kebetulan ada di rumah mau dipinjam oleh tetangga atau siapapun juga itu bisa dilakukan dengan saya memberikan akses motor ini melalui handphone saya melalui app-nya saya kepada orang tersebut oke dan akses ini bisa saya berhentikan dan saya bisa saya matikan at any time gitu nah ini tentunya memberikan kemudahan karena kita gak usah cerita cari kuncinya dimana gitu kan ya tapi asal semuanya terkonek dengan IoT tersebut dan juga penggunanya peminjamnya pun juga mempunyai akses ke internet itu bisa dilakukan dengan cepatnya jadi ini hal-hal praktis kalau yang kedua itu contohnya hal-hal yang berkaitan dengan AICS atau kita bilang alpha intelligence charging system jadi dengan fitur kita ini pengguna kita itu bisa melakukan charging dengan daya yang lebih lemah dan itu pengguna yang mungkin dari segi daya daripada rumahnya itu kurang tidak cukup itu bisa kita kurangi jadi cuman 300 watt contohnya jadi dengan 300 watt ini pengguna untuk motor listrik ini bisa melakukan charging dengan daya yang lebih rendah dan dengan itu menjadi suatu hal yang lebih praktis juga buat mereka tapi ini juga mempengaruhi durasi dari pengecasannya sendiri ya Pak ya karena memang dayanya lebih rendah begitu oke lalu bagaimana Anda melihat sebaran SPKLU maksud saya saat ini sejauh mana hal ini mempengaruhi bisnis dari alpha sendiri ya tentunya kalau kita cerita EV secara seluruhan baik itu mobil atau motor pasti kita bukan hanya cerita mengenai kendaraannya saja tapi kita cerita ekosistem dan ekosistem inilah di mana yang namanya SPKLU itu tentunya penting dan tentunya SPKLU ini pun juga sebenarnya kalau kita cerita untuk motor itu bisa dipergunaan bisa diperdayakan juga jadi SPKLU yang sekarang sudah ada dengan membawa charger daripada alpha tersendiri itu bisa digunakan untuk motor listrik alpha itu satu kedua kita juga cerita mengenai seberapa cepat sih kalau kita cerita mengenai charging ini nah kalau untuk motor ini sebenarnya ada yang namanya slow charge dan juga ada yang namanya fast charge nah untuk alpha salah satu teknologi yang juga kita kembangkan dan itu sudah kita sampaikan juga adalah teknologi fast charge jadi dengan motor-motor kita yang terbaru ini kita itu bisa melakukan fast charge sedemikian rupa dalam waktu kurang dari 30 menit pengguna bisa mengisi baterainya sampai dengan 50% intinya adalah sangat-sangat memudahkan untuk konsumen begitu ya nah alpha sendiri sudah mulai melakukan penjualan sejak kapan dan sejauh ini berapa unit yang telah terjual dan target penjualan hingga akhir tahun itu seperti apa oke alpha meluncurkan produk pertamanya yaitu alpha one di agustus 2021 dan kita melakukan delivery di november 2021 jadi kalau kita cerita dari november 2021 sampai sekarang jumlah motor yang sudah sudah dinikmati oleh konsumer kami jumlahnya sudah ribuan dan kalau kita cerita produk produknya itu tentunya ada alpha one sebagai produk penggulan pertama kita ada alpha servo dan juga variannya dan yang terakhir adalah produk mid segmen kita yang tadi disampaikan jualannya itu belasan juta itu akan kita rencananya akan kita deliver di akhir tahun dan kita berharap akan mendongkrak penjualan kita secara turuhan karena itu adalah mid segmen kami baik market di luar Indonesia juga ini kabarnya akan digarep juga ya singkat saja pak ya betul jadi kalau kita lihat produk kita kita senang banget bahwa pada saat kita meluncurkan seri bon contohnya ternyata produk kita itu mendapat tanggapan yang baik di negara-negara tetangga kita contohnya jadi kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang juga bisa nikmati di negara tetangga dan sudah ada langkah-langkah komplit yang kita lakukan itu terutama di Malaysia Pak ini kan berarti Anda menyasar lebih banyak ke premium segmen umurnya seperti apa singkat saja kalau kita cerita umur mungkin umurnya sangat ini ya sangat range-nya sangat besar jadi sebenarnya lebih di mindset dimana kita lebih mengarah ke early adopter sebenarnya jadi umurnya bisa hidup karena masih adopsi di awal jadi range-nya masih sangat lebar 20 sampai 50 tahun baik semoga adopsi teknologi ini dapat berkembang untuk kemajuan bangsa juga dan industri kendaraan listrik khususnya motor listrik dari Alfa sukses selalu untuk Alfa dan juga tim Pak sampai berjumpa kembali thank you Pak Purbaya baik dan kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari YSG di pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia BNJ dan Barat seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi ya pemirsa indeks harga saham gabungan terpantau masih bergerak di teritori positif dengan penguatan cukup signifikan 0,8% kembali ke 7.700 tepatnya 7.742 naik 61 poin saat ini dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian menguat di 15.374 ya saham-saham berbasis perbankan nampaknya menjadi saham-saham yang selanjutnya antara genus ada BBNI BBRI BMRI kemudian juga ada AMMN Brand LC PTRO ISAT AALI dan tak perlu khusus ada ASRI ASATWARE KEPIK HOMI TCPI MGRO CMNT JTP dan ASPI itu dia pemirsa deretan saham-saham yang menjadi gainers dipimpin oleh sektor keuangan lagi-lagi ya dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast ya semoga pembahasan hari ini menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda tetap perbaru informasi Anda hanya di IDX Channel your trustworthy and comprehensive investment reference jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya karena urusan masa depan harus terdepan aku investor saham saya Prisa Sombodato saya Wiki Adrian sampai jumpa terdepan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati